Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sokan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sokan. Terima kasih kapan ya Om Anton dari Ceria Band sudah membawakan lagu bukannya congkak, bukannya sombong. Nah kali ini bunda akan mulai cerita bunda seperti janji bunda tadi. Alkisah dahulu kala di sebuah kerajaan tepatnya di Kalimantan Timur, kerajaan Kutai. Nah dahulu kala kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang putri yang bernama Putri Aji Bedara Putih. Kenapa dikatakan berdarah putih kata Upi tadi? Nah karena sang putri terkenal dengan kulitnya yang berwarna putih. Sangat putih sekali teman-teman ceritanya begitu. Dan kebiasaan sang putri adalah memakan daun sirih. Setiap hari dia memakan dan mengunyah daun sirih itu. Karena menurut dia itu adalah kerasa syukur dengan ciptaan Allah yang maha kuasa. Setiap dia mengunyah sirih-siri tersebut terkadang sakin putihnya nih konon ceritanya kelihatan. Waktu sirihnya mau masuk ke tenggorokan ya teman-teman. Gimana putih banget ya teman-teman ya sampai kelihatan. Nah itu makanya disebut dengan Putri Aji Bedara Putih. Putri Aji sangatlah bijaksana dalam memimpin kerajaannya. Dan dia terkenal dengan Putri yang baik hati. Yang suka menolong dan suka berbagi kepada rakyatnya teman-teman. Dan Putri Aji mempunyai daerah kekuasaan laut yang luas ya. Laut yang luas itu disanalah mereka dan hasilkan ikan-ikan. Tempat berlayar, pedagang-pedagang, berdagang. Melewati lautan tempat kekuasaan Putri Aji Putih. Nah teman-teman suatu hari ada kerajaan yang datang untuk berdagang ke tempat Putri Aji. Dan kerajaan tersebut rajanya berasal dari negara Tiongkok teman-teman. Nah rajanya adalah rajah Cina teman-teman. Dan mereka pun membawa kapal yang besar melewati perairan laut yang dipimpin oleh Putri Aji Bedara Putih. Mereka membawa rempah-rempah dan bahan-bahan dagangannya karena mereka bermaksud mencari rezeki di kerajaan Putih Aji Bedara Putih. Nah setelah sampai di tempat kerajaan Putih Aji Bedara Putih, mereka pun singgah di tepian. Dan mereka terkagum-kagum melihat keindahan laut di kerajaan tersebut. Dan betul saja mereka berkata begini. Oh betul sekali yang ku dengar dah cerita-cerita kerajaan-kerajaan lain. Ternyata memang kerajaan ini sangatlah indah. Ya paduka aku juga pernah mendengar cerita itu. Dan ternyata kerajaan ini memang besar dan indah. Dan kononnya, rajanya adalah seorang putri. Oh seorang putri? Ya baginda raja, putri yang memimpin kerajaan ini terkenal dengan kecantikan dan kebaikan hatinya. Betul, aku juga mendengar cerita itu baginda tuanku. Oh cantik katamu. Kalau begitu aku akan mempesunting putri kerajaan ini. Dan aku berhayal kalau kerajaanku disatukan dengan kekuasaan kerajaan putri. Maka kerajaanku akan semakin hebat dan semakin terkenal. Ujas rajanya baginda. Nah teman-teman akhirnya singkat cerita. Raja pun ingin bertandang ke rumah putri Aji si darah putri. Iya teman-teman. Mereka pun berencana akan pergi bertandang kepada kerajaan putri Aji berdara putri. Dan surat pun disampaikan untuk permohonan menghadap putri Aji berdara putri. Sang pengawal membawa surat tersebut dan disampaikanlah kepada pengawal kerajaan kutai. Milik kerajaan putri Aji si darah putri. Karena putri Aji berdara putri adalah putri yang baik hati dan bijaksana. Maka dia menerima kunjungan dan mengharapkan kedatangan para tamu-tamu kerajaan yang akan berkunjung ke kerajaan mereka. Surat pun dibalas dan mengatakan setuju bahwa mereka menerima kunjungan dari kerajaan Cina. Nah teman-teman akhirnya sang raja dari Cina pun sangatlah senang. Karena maksud dan tujuannya disambut baik oleh putri Aji darah putri. Nah teman-teman akhirnya pada suatu malam mereka pun berkunjung ke kerajaan tersebut. Putri raja berdara putri sangatlah menyiapkan makanan-makanan sebagai tanda penghormatan kepada raja Cina yang akan bertandang ke kerajaannya. Semua hidangan, makanan yang lezat-lezat pun sudah tersiapkan di atas meja. Semua pengawal sudah bersiap menyambut kedatangan para tetamu mereka. Kerajaan pun dihidupkan lampu yang berkelap-kelip. Wah begitunya indahnya kerajaan itu dipandang dari jauh maupun dari dekat. Dan tibalah rombongan raja. Oh bunyi dong trompetnya. Ayo semua yuk, 1, 2, 3 Tupinya belum nih bersuara, sekali lagi yuk semua Nah kita akan lanjutkan, penasaran kan? Tapi setelah yang saat ini jangan kemana-mana, tetap di Anak Jariah Hurra